Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat pagi Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini Mari sama-sama kita melafazkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Sebelum memulai pelajaran hari ini Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran Nah, tujuan pembelajaran hari ini Melalui video pembelajaran yang teman-teman lihat di Youtube Beserta ada gambarnya Teman-teman dapat menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia Dan melalui video pembelajaran Teman-teman dapat mengidentifikasi syarat-syarat Dan unsur-unsur dalam pembuatan sebuah iklan Oke teman-teman, bunda akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia Sebelumnya silahkan teman-teman persiapkan untuk buku tematiknya Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, dan PB5 Nah, untuk PB5 itu teman-teman silahkan buka buku pada halaman 55 Sudah? Oke Proses pencernaan pada manusia Teman-teman, kita memulai makanan itu masuk mulai dari mulut ya Dari mulut Nah, tubuh kita untuk mencerna makanan itu kurang lebih dalam waktu 24 jam Nah, jarak antara proses pencernaan dari mulai mulut yang menghubungkan mulut dengan anus itu panjangnya sekitar 9,5 meter teman-teman Nah, bunda akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia Proses pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut Di dalam mulut itu terdapat banyak gigi yang membantu Nah, di dalam mulut itu ada gigi dan otot rahang yang berfungsinya itu untuk menghancurkan makanan Dan dibantu oleh air liur Nah, fungsi si air liur itu adalah membasahkan makanan itu Nah, apabila makanan sudah masuk ke dalam mulut, dia akan menuju ke kerongkongan Nih, di sini Dari kerongkongan, dia akan masuk ke dalam lambung kita teman-teman Nah, di dalam lambung itu terdapat namanya getah lambung Nah, getah lambung itu terdiri dari asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin Si enzim renin ini berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein Sedangkan si enzim pepsin itu merubah protein menjadi peptida Nah, selain itu di dalam lambung juga makanan itu akan dihaluskan menjadi bubur yang halus Kemudian, bubur itu akan masuk ke dalam usus 12 jari Dan akan dicerna oleh enzim yang berasal dari pankreas, empedu, serta hati Nah, si empedu itu akan menghasilkan lemak teman-teman Nah, selain itu enzim amilase akan mencerna karbohidrat Selain itu juga terdapat namanya enzim tripsin Si enzim tripsin ini fungsinya itu adalah mencerna protein Nah, apabila kedua enzim ini, enzim amilase dan enzim tripsin Bekerja, dia akan menghancurkan makanan menjadi molekul-molekul kecil Dan akan ditampung di dalam usus halus kita, teman-teman Di dalam usus halus kita Selanjutnya, di dalam usus halus, sisa makanan itu akan diserap oleh usus besar Di dalam usus besar akan diserap Nah, ada beberapa makanan yang diserapkan oleh tubuh kita Akan disimpan di tubuh kita Ada juga makanan yang tidak diserap oleh tubuh kita Nah, makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus Berupa fesis Nah, makannya proses pencernaan pada manusia itu Tadi apa, teman-teman? Dimulai dari mulut Habis dari mulut, dia akan masuk ke kerongkongan Dari kerongkongan dia akan menuju lambung Usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan anus, teman-teman Selanjutnya, bunda akan menjelaskan syarat-syarat pembuatan iklan Yang pertama, bahasa yang teman-teman gunakan itu adalah Harus komunikatif Nah, yang kedua harus objektif dan jujur Jadi harus benar dan jujur Misalnya teman-teman mau membuat iklan teh pucuk Misalnya contohnya, jangan sampai teman-teman bohong yang dijual itu Tapi teh sosro, misalnya kayak gitu Terus yang ketiga, menggunakan kata yang menarik Menggunakan kata yang unik Biar orang lain tertarik untuk mencoba, untuk membeli Terus selanjutnya, bahasa yang teman-teman gunakan itu harus jelas Dan mudah dimengerti Jangan nanti teman-teman buat iklan tapi bahasanya aneh Misalnya kayak bahasa Thailand teman-teman gunakan Kan orang lain nggak ngerti Kayak teman-teman mau jual jam pintar misalnya Tapi teman-teman menggunakan bahasa Thailand Jualnya di Indonesia, nggak ada lagi translitnya Itu kan nggak baik Terus yang selanjutnya Kalimat, penggunaan kalimat dalam membuat iklan itu Jangan sampai menyinggung produk yang lain Terus isi kalimat di dalam iklan tersebut harus berisi sifatnya Sifatnya itu mengajak gitu Mengajak biar orang lain tertarik untuk membeli atau mencoba Begitu untuk syarat-syarat iklan Nah, kalau ada syarat-syarat iklan Berarti ada unsur-unsur iklan Pintar Unsur-unsur iklan yang pertama harus menarik Yang kedua Harus memunculkan minat konsumen untuk membeli Terus yang ketiga Menumbuhkan rasa kepercayaan sama konsumennya Jangan sampai teman-teman jual barang tapi bikin kecewa Nah, terus selanjutnya Di dalam iklan tersebut harus ada nomor HP Ataupun Facebook, email, ataupun Instagram Intinya ada identitas teman-teman yang bisa dihubungi Lebih penting sih nomor WhatsApp Biar kalau ada orang tertarik untuk membeli Dia langsung bisa WhatsApp Seperti itu Nah, sebelumnya Bunda sudah menjelaskan jenis-jenis iklan Coba teman-teman ingat Jenis-jenis iklan ada berapa ya? Ada tiga Pintar Jenis-jenis iklan itu ada tiga Yang pertama adalah iklan yang bersifatnya itu penawaran Yang kedua adalah iklan yang bersifat pengumuman Yang kedua ya bersifat pengumuman Yang ketiga itu adalah iklan layanan masyarakat Nah, nanti Bunda akan menjelaskan atau memberikan contoh iklan jenis penawaran Nah, di gambar di samping Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh iklan penawaran jasa Oke, selanjutnya ada namanya iklan penawaran produk pakaian Nah, gambarnya di samping nih ya teman-teman Ini adalah contoh iklan penawaran produk pakaian Nah, selanjutnya itu ada contoh iklan penawaran produk makanan Nah, di samping ya gambarnya Dan ada banyak lagi Oke, teman-teman Oke, teman-teman Untuk hari ini Bunda rasa cukup sekian ya Nah, teman-teman harus tetap menjaga kesehatan Belajar yang giat di rumah Mari sama-sama untuk hari ini kita akhiri Dengan melapaskan Hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Bunda akhiri Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi